Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kresus Raja Parogi Bajiro Saudara yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam inspirasi Sabda Gereja Kresus Raja Bajiro Yogyakarta Hari ini Senin 20 September 2021 Berkah Dalam Hari ini kita bersama-sama dengan gereja memperingati hari raya untuk Santo Andreas Kim Taigon Yang berasal dari Korea Bagi Anda yang berlindung di bawah pelindungan, nama pelindungan Santo Andreas Kim Taigon Dan juga lembaga atau gereja yang berada mengambil nama Santo Pelindung Santo Andreas Kim Taigon Saya mengucapkan provisiat Semoga Anda sekalian atau lembaga di mana Anda berada Selalu meneladan semangat yang dihidupi oleh Santo Andreas Kim Taigon ini Dan hari ini secara khusus kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan 18 Mari kita dengarkan bersama-sama Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur Tetapi ia menempatkannya di atas kegidian Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan Dan tiada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar Karena barang siapa sudah punya akan diberi Tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil Ya, saudara, bacaan hari ini ada dua bagian besar Yaitu yang pertama tentang dian Atau lampu yang harus dipasang di tempat yang kelihatan Dan yang kedua tentang bagaimana Tuhan akan mengambil Bagi mereka yang sudah tidak punya apa-apa Dan akan memberi bagi mereka yang sudah memiliki banyak hal Tentu dua hal ini dua hal yang sangat berbeda Tapi saling berkaitan Dari yang pertama Tuhan ingin menyatakan bahwa jika kita ingin dilihat orang dengan kebaikan-kebaikan dan ajaran cinta kasihnya Kita harus mau menunjukkan diri Kita jangan bersembunyi Karena dengan demikian orang akan melihat dan terinspirasi karenanya Jadi, saudara, jika Anda ingin agar ajaran Tuhan, ajaran Kristus itu yang ada pada diri Anda sekalian Dan Anda hidupi, itu ingin dilihat orang Dan ingin bisa menarik perhatian orang untuk mengikuti apa yang Anda lakukan Maka janganlah pernah bersembunyi Janganlah pernah menyembunyikan apa yang Anda lakukan itu Sebagai murid Kristus, kita harus punya keberanian Sebagai murid Kristus, kita harus mau menampakkan diri Bahwa kita melaksanakan ajaran cinta kasihnya Maka tunjukkanlah Ini bukan berarti sombong Tetapi segala kebaikan yang ditunjukkan Pasti akan menginspirasi orang Untuk juga mengikutinya Jangan disembunyikan Kemudian yang kedua Tuhan akan memberikan bagi mereka yang punya banyak hal Tetapi akan mengambil bagi mereka yang tidak punya apa-apa Ini terkait dengan kebaikan yang kita miliki Ketika seseorang sudah memiliki kebaikan yang luar biasa berbuat baik dalam segala hidupnya Tapi sebagai manusia lemah Ia pasti pernah berbuat kesalahan Kepadanya akan diangkat ke surga Diberikan kehidupan abadi di surga Tetapi bagi mereka yang dalam hidupnya bergelimbang dengan dosa Dan sebagai manusia tentu dia punya kebaikan meskipun sedikit Tapi kebaikan itu tidak akan bisa menutupi perbuatan dosa yang selama ini dia lakukan Maka semuanya akan diambil Dan dia tidak akan sampai pada kehidupan yang kekal Jadi saudara Mari kita Mulai hidup Menata hidup kita ini Yang pertama dengan menampakkan Kebaikan Tuhan yang ada pada diri kita Dan yang kedua Mari kita berpikir hanya untuk Tuhan Dalam perbuatan yang baik Karena dengan demikian Sudah ada tempat yang dijanjikan pada kita Di dalam surganya yang abadi Masih pun demikian Kita tidak perlu susah-susah memikirkan siapa masuk surga Siapa masuk neraka Karena itu menjadi hak sepenuhnya bagi Tuhan Kita hanya cukup fokus pada berbuat baik Dan berbuat baik saja Berkah dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!